Terus terang saya sebagai gubernur sangat-sangat menyayangkan ya sangat-sangat menyayangkan sikap seorang Menteri yang kurang patuh di potong-potongnya kepada rakyat saya. Saya bukan menggunakan rakyat saya, masyarakat saya tidak, tapi sangat tidak patuh untuk dilakukan oleh seorang ini yang berperdikat Menteri Sosial, datang keragaman menunjuk seorang pendamping PKH, pegawai rendahan, dan mereka hanya mengharapkan berapa untuk kabul. Kalau memang salah, apa baiknya dibetulkan, diarahkan, bukan berdiri langsung menunjukkan. Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan Redaksi Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik dan tokoh publik serta berita-berita viral di tanah air kita tercinta ini. Kali ini semua pasti tahu bahwasannya ada sosok gubernur Gorontalo yang berani menyentil Bu Risma yang dianggap suka marah-marah dan kini ternyata Risma memarahi seorang staff dari gubernur Gorontalo ini. Tentu tidak main-main, dia langsung mengatakan tersinggung dengan tingkah pola Menteri Sosial tersebut. Mungkin banyak yang penasaran, siapakah sosok gubernur Gorontalo yang berani menyentil Bu Risma yang tak ada banding dan tak ada tanding ini? Dan ternyata usut punya usut, dia adalah keponakan BJ Habibi. Wow, bagaimanakah sosok dan profil gubernur Gorontalo yang berani menyentil Risma ini? Yuk simak kupas tipis-tipis tapi tuntas. Dari Inspirasi News, like, subscribe, dan komen yang ditunggu. Dan tentu selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Video kejadian Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini Memarahi salah satu petugas PKH Gorontalo ketika menggelar rapat tertutup tentang pemadanan data bantuan sosial atau Bansos di sebuah restoran di Gorontalo pada 30 September 2021 siang viral di media sosial. Video itu pun kemudian sampai ke gubernur Gorontalo Rusli Habibi yang di saat bersamaan sedang rapat bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ke Kabupaten Boa Lemuk. Hal ini membuat gubernur Gorontalo berang. Ia tidak terima jika ada warganya yang diperlakukan seperti itu. Dikutip dari laman resmi Pemprov Gorontalo, gubernur Gorontalo Rusli Habibi merasa tersinggung. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang emosional bahkan sampai menunjuk-nunjuk warganya. Menurutnya sikap Mensos Risma itu tidak patut dilakukan. Selain seorang ibu Risma berpangkat menteri telah memberi contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap. Saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik, Buka Rusli saat diwawancarai wartawan usai menghadiri acara survei indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang bertempat di Hotel Magna Jumat 1 Oktober kemarin. Rusli mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Menunjuk-nunjuk dan memarahi seseorang pendamping PKH dengan emosional membuat Hasti Rusli sedih. Pangkat jabatan harusnya kita jaga. Tidak ada artinya pangkat ini semua. Ini semua akan kita tinggalkan. Kalaupun toh dia salah, ya dikoreksi. Jangan di depan umum sambungnya. Terkait aksi Risma yang marah-marah, Gubernur Rusli memperoleh informasi belakangan. Saat itu, Mensos bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota sedang melakukan pemadanan data. Gubernur Rusli di saat bersamaan sedang mendampingi Menko Perekonomian. Dan Gubernur Rusli merupakan sosok yang bernama Dokterandes. Haji Rusli Habibie, MAP. Kelahiran 6 Juni 1963. Adalah Gubernur Gorontalo 2 periode, yakni 2012 sampai 2017. Dan 2017 sampai 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara periode 2008 hingga 2012. Hal ini menandakan bahwa sosok Dokterandes Haji Rusli Habibie, MAP. di cintai rakyat Gorontalo. Terbukti, dia sudah 6 periode memimpin. Mulai dari Bupati Gorontalo Utara sampai dengan Gubernur Gorontalo 2 periode. Rusli Habibie, yang kita tahu juga dari namanya, merupakan salah satu keponakan B.J. Habibie. Hal ini seperti diberitakan oleh kompas.com, Rusli Habibie, B.J. Habibie, Sangpaman ini merupakan sosok inspiratif yang mengiringi karirnya sebagai Bupati Gorontalo Utara tahun 2008 hingga kini berlanjut menjabat Gubernur Gorontalo 2 periode. Rusli tidak saja dibesarkan dan tinggal di rumah mantan Menristek era Presiden Soeharto itu tapi juga pernah bekerja di industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN Bandung pada tahun 1992-1998 yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Beliau orangnya disiplin. Itu yang ditanamkan kepada anak-anaknya termasuk kami yang ia asuh. Almarhum semasa hidup sangat ramah, tidak sombong meskipun punya jabatan dan punya segalanya. Hal inilah yang mungkin dicontoh oleh Rusli. Meskipun disiplin, meskipun tegas, sebagai pemimpin tetapi tetap ramah kepada bawahannya. Tetap ramah kepada rakyat, tetap ramah meskipun bawahannya melakukan kesalahan. Seperti yang dilakukan oleh B.J. Habibie Pamannya. B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia. Pernah menjadi Presiden Indonesia dan pernah berkarir di Jerman. Luar biasa sudah prestasinya, tetapi tidak pernah merendahkan bawahannya. Itulah mungkin sosok pemimpin inspiratif. Sosok pemimpin yang perlu ditiru. Tidak hanya marah-marah, terutama kepada bawahannya yang salah. Mungkin itulah yang ingin disampaikan oleh Rusli. Selaku kemenolakan B.J. Habibie kepada Ibu Tri Risma Maharani. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, dan bisa menjadi tempat belajar untuk kita semua. Sekali lagi, Anda yang sependapat atau tidak sependapat, bisa komen di kolom komentar video ini. Like, subscribe, dan komennya memang selalu ditunggu. Serta jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terima kasih.